Ini kemudian juga kepada Bapak Narasumber dan Ibu Narasumber yang Alhamdulillah kita ini tidak begitu banyak halangan berarti. Jadi kemudian juga kepada Bapak Ibu Guru hebat yang hadir pada saat ini kami sengaja pada akhir dari session nanti mungkin Ibu Ernie akan membagikan link untuk daftar hadir. Maksudnya adalah bahwa nanti itu akan menjadi bahan penulisan sertifikat. Sengaja bahwa sertifikat yang kami buat itu agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan PMM oleh karenanya nanti mudah-mudahan lebih berguna untuk Bapak dan Ibu bisa menggunakannya untuk PMM. Nah kemudian daripada itu bahwa ucapan terima kasih saya dan sungguh ini adalah sebuah pertemuan yang saya kira bagi Kabupaten Cianyur itu cukup sebuah luar biasa. Biasanya kurang dari 50 peserta itu. Sekarang yang hadir adalah yang peserta sekarang ini sudah 60. Nah itu barangkali... 131 Pak. Ya? 131. Oh asalnya 61 ya? Sudah 132. 132 sekarang. 132 Pak. 132 itu luar biasa Pak Ketua untuk di Kabupaten Cianyur. Nah oleh karenanya saya sangat gembira sekali dan berterima kasih pada teman-teman guru hebat ini untuk kita mengkaji seterusnya dengan input yang sekarang pada Zoom Meeting ini. Oleh karenanya maka saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat selamat mengikuti dan mudah-mudahan dapat dirasakan manfaatnya baik secara real maupun secara unreal ya. Nah barangkali demikian mohon maaf kalau kekurangannya dan saya percaya bahwa kita akan terus tumbuh bersama sesuai dengan motor igi. Growing together. Nah demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Igi Kabupaten Cianyur, Bapak Tutranus Halid. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Igi Provinsi Jawa Barat, wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Anwar Sanusi. Untuk itu pada Pak Haji Anwar, silahkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah yang saya hormati Pak Dr. Beni, terima kasih ya. Pemateri, Bu Erni juga. Terima kasih beliau pemateri sekaligus pengurus wilayah ya. Pak Ketda, terima kasih Pak Halim. Alhamdulillah ya, kita diawali dengan yang begitu baik ya. Igi Kabupaten Cianjur ini webinar pertama yang Allah takdirkan, Allah tolong ya. Banyak peminatnya begitu. Mudah-mudahan ini jadi motivasi. Yang pertama, mari kita bersyukur teman-teman guru hebat semua. Takdirnya malam ini ini bukan kebetulan ya. Kita sudah ditakdirkan malam ini. Akan mendapatkan ilmu dari para guru kita. Yang insya Allah ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi mari kita ikuti sahabat-sahabat dari awal sampai akhir. Dan kita betul-betul nanti mudah-mudahan bisa mengimplementasikan. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ikatan Guru Indonesia Jawa Barat hampir di semua kabupaten ada. Di 27 kabupaten kota. Hanya yang satu kabupaten belum terbentuk dengan sempurna ya. Masih baru kelompoknya, belum resmi. Nah nanti mudah-mudahan di bulan ini, di pekan ini bisa terselesaikan. Jadi sudah ada 27 di setiap kabupaten. Jadi sahabat-sahabat kalau ingin silaturahim ke kabupaten lain insya Allah kita punya kawan di kabupaten lain. Dan Alhamdulillah kegiatan IGI di Jawa Barat mulai tumbuh seperti yang kabupaten Cianjur ini. Pak Halim, Cianjur ini potensi pendidikannya sangat besar. Kenapa saya tahu, kodarolos saya sedang mendirikan sekolah di Cianjur. Cabang dari Darutauhid. Dan kita analisa demografi. Setelah dianalisa memang peluangnya sangat bagus. Di bidang pendidikan bagus. Ini sayang kalau para pendidiknya terlena begitu. Sehingga kalau kita sebagai pendidik yang ditugaskan utama adalah untuk betul-betul meningkatkan kompetensi siswa kita yang paling utama adalah kompetensi guru ini. Nah mudah-mudahan webinar ini awal yang baik. Kemudian kita rutin dan wabil khusus ya guru Cianjur semakin meningkat kompetensinya dan umumnya guru yang ada di Indonesia. Amin. Tidak hanya Cianjur yang hadir. Ini Abang Edward juga nih. Alhamdulillah ya selalu hadir di webinar. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kalau IGI ini banyak manfaatnya, silahkan bergabung dengan Ikatan Guru Indonesia. Nanti bisa ditanya ke masing-masing daerah atau teman-teman tinggal di secing aja IGI Ikatan Guru Indonesia itu keluar. Informasi apapun. Jadi mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya Pak Halim setiap pekan. Insya Allah malam minggu kemarin Kota Bogor, IGI Kota Bogor. Kemudian malam selasa malam Rabu itu kita IGI Jawa Barat. Ini malam Senin IGI Cianjur. Ada lagi malam Sabtu ya Sumedang. Kemudian juga Indramayu. Ya Alhamdulillah Garut juga namanya Nga Baso Iga. Tapi saya malamnya lupa ya. Jadi kalau sahabat-sahabat ada waktu, setiap malam itu insya Allah kesempatan untuk menikmati jamuan Allah tentunya ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Apalagi hari ini kita bicara tentang karakter. Saya mengajak nih terakhir pada guru. Sebelum siswanya berkarakter, mari kita sebagai guru harus menjadi contoh ya. Karena karakter itu pasti bisa diubah. Karakter itu bukan gen yang dibawa keturunan dan tidak berubah. Apa buktinya? Buktinya Rasulullah itu diturunkan ke bumi adalah untuk memperbaiki ahlak. Artinya bahwa manusia ini insya Allah bisa diperbaiki. Kalau gen urusan biologi misalnya sudah tidak bisa apa-apakan. Jadi sahabat-sahabat karakter tabiat gitu ya. Kemudian kebiasaan kita insya Allah. Kalau selama ini guru galak gitu ya. Itu kan karakter. Kalau berlatih insya Allah melihat contoh Rasul. Ya Rasulullah misalnya melihatkan bagaimana contohnya bisa berubah. Nah mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Saya mengajak mari kita implementasikan ilmu yang malam ini akan kita dapatkan. Dan kita sama-sama menjadi contoh yang baik bagi siapapun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Segala masukan buat Ikatan Guru Indonesia kami terima. Mudah-mudahan ke depan sangat bermanfaat bagi siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Haji Anwar yang sudah berbicara. Pak Ketua Igi Cianjir juga wilayah. Mungkin untuk pengantar sudah kita laksanakan. Selanjutnya kita langsung saja ke materi yang hari ini kita sama-sama ketahui. Akan disampaikan oleh dua narasumber. Yang pertama yang terhormat Bapak Dr. Deni Ahmad. Ini kebetulan Pak Beni awet muda karena guru saya waktu SMA ini. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Alhamdulillah kita ketemu sudah lama tidak akan terlupa ya. Dan Ibu Ernie sendiri yang pada kesempatan ini sudah mengantarkan kita juga. Kebetulan beliau juga sebagai pengurus Igi Jawa Barat. Baik kita dengarkan. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Beni dulu ya Bu ya. Bapak Dr. Beni. Kemudian saya mungkin... Ya kurang lebih kita sekitar 45 menitan lagi ya. 45 menit nanti Pak Dr. Beni. Kemudian 45 menit Bu Ernie. Langsung saja nanti setelah Pak Beni langsung Bu Ernie. Kemudian kita setelah itu kita buka acara tanya jawab atau diskusi. Kita sepakati ini sampai jam 21.30 ya Pak ya. Kita sepakati sampai jam 21.30. Untuk itu, untuk bersikat waktu kami serahkan kepada Pak Dr. Beni. Banga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Buruh Hebat. Saya merasa sangat tersanjung karena untuk malam ini kebetulan diminta oleh Bapak Ketua Igi Kebupaten Janjur untuk menjadi narasumber Zoom Meeting. Dan saya kebetulan membawakan materi tentang karakter, pendidikan karakter dan karakter building. Memang ini sedang hangat ya, dibicarakan bahkan dipraktekan barangkali ya di sekolah-sekolah dan di berbagai ini. Bapak Ibu sekalian, saya nanti hanya akan membicarakan secara teori tentang pendidikan karakter. Jadi tidak masuk ke dalam tataran praksis. Karena nanti mungkin bagian Ibu Ernie yang insya Allah nanti akan membayarkan bagaimana teknis pelaksanaannya di lapangan. Sekalipun di setiap sekolah, tentu akan berbeda-beda pelaksanaannya. Mungkin nanti hanya sebagai salah satu contoh saja barangkali ya. Baik, kita akan mulai dengan slide. Jadi judul yang saya bawakan adalah pendidikan karakter dan karakter building. Kita mulai dari latar belakang kenapa lahirnya pendidikan karakter. Kalau kita lihat, disini nampaknya karena melihat keadaan bangsa kita yang sedang carut-marut. Dari berbagai sisi, berbagai lini. Ipolexus buddhan kamat. Jadi dari sisi ideologi, dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, agama, itu semuanya dianggap carut-marut. Secara ideologi, misalnya, kita bisa lihat misalnya. Bagaimana orang saling mengaku, kami paling Pancasila, kami saling Pancasila, paling Pancasila. Dari segi politik, misalnya, kita bisa melihat juga bagaimana politik elit di tingkat pusat maupun daerah, mereka saling sikut, ada politik uang dan sebagainya. Kemudian dari segi ekonomi juga, kita pendapatan semakin menurun. Kemudian BUMN, BUMN, banyak yang rugi. Kemudian secara sosial budaya, sama juga. Jadi bagaimana secara sosial budaya, masyarakat kemudian seling tidak percaya dengan keadaan ini. Dari segi hankam, ya kita juga sama. Dari segi hankam, kita juga mulai agak lemah. Bagaimana misalnya dari segi hankam, untuk dalam negeri, banyak orang, atau mungkin ada sebagian orang yang sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada APH, aparat penegak hukum. Jadi bagaimana ada oknum-oknum penegak hukum yang kemudian menyimpang, disaksikan oleh banyak orang, sehingga banyak orang tidak percaya pada aparat hukum. Dari segi agama juga sama. Jadi bagaimana kehidupan agama kita, itu juga carut-parut. Kemarin misalnya lahir dengan istilah dengan Islam Nusantara, lahir bagaimana di Indah Mayu, ada aliran-aliran sebagainya, ya. Nah ini jadi dari segi hipoleksios budahan kamak, itu sudah dianggap darurat. Untuk segera diatasi, yang ditandai dengan munculnya perilaku-perilaku yang dianggap penyimpang dari tertanian sosial budaya. Seperti korupsi, korupsi, nepotisme, narkotik, minuman keras, seks bebas, LGBT, rasa tidak percadir di APH, perundungan, persekusi, dan lain-lain. Nah ini yang menjadikan kita sangat prihatin semuanya. Ya, korupsi, 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 nepotisme, atau KKN, itu sejak zaman order baru sudah dicoba untuk diberantas. Tapi sampai sekarang ternyata masih ada juga. Minuman keras sama. Undang-undangnya ada, tapi minuman keras tetap ada, ya. Sek bebas sekarang memprihatinkan. Karena sekarang katanya sampai tingkat SMP sudah mulai sek bebas itu menular. Apalagi dengan adanya HP yang bisa mengakses kemanapun. Ini juga memperkuat bagaimana seks bebas itu bisa merambah kemana-mana. Jadi pelaku seks bebas itu ternyata sudah mulai menurun usianya. Kalau dulu misalnya usianya perguruan tinggi, kemudian turun ke SMA, sekarang malah ke SMP. Nah, ini yang mengkhawatirkan. LGBT juga sama. Ada laporan-laporan yang muncul betapa sekarang di tiap provinsi pengarut LGBT sampai ratusan ribu. Nah, ini juga yang memprihatinkan kita. Dan kemudian, kita juga tahu bahwa banyak orang yang sudah tidak percaya dengan APH. Dengan kasus-kasus yang muncul di pusatnya. Kemudian, munculnya perundungan dan persekusi. Baik itu di masyarakat, dan terutama memang di sekolah. Di tingkat sekolah, banyak kasus yang dimunculkan. Di media, bagaimana perundungan dan persekusi itu sering muncul. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Kemudian, arti karakter itu sendiri. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani karakter. Atau, erasin yang berarti menandai atau mengukir. Kalau kita lihat, mengukir itu biasanya menunjukkan sesuatu yang kuat gitu ya. Walaupun tidak bisa buah, walaupun bukan berarti tidak bisa diubah. Tapi menunjukkan bahwa itu, itu sangat kuat. Jadi, kalau misalnya ada seorang yang punya karakter, itu berarti karakter itu sudah menempel secara pribadi sangat kuat. Jadi, bukan berarti tidak bisa dirubah. Bisa, tapi memang itu mengurangkan waktu. Itu secara etimologis. Secara etimologis, adalah nilai dasar yang membangun pribadi seorang yang terbentuk. Baik karena pengaruh hereditas, tadi ya, misalnya dari gen dan sebagainya. Walaupun sebetulnya gen itu kan membawa sifat ya. Tapi sebetulnya itu sifat fisik. Maupun pengaruh lingkungan. Nah, ini yang tadi Pak Ketua sebutkan tadi ya. Bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh. Makanya ada hadis rasul yang mengatakan, anak itu seperti kertas putih dan Bapak Ibunya lah yang kemudian menjadikannya anak itu Yahudi atau Nasrani dan seterusnya. Nah, ini betapa sebetulnya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap seseorang. Ya, jadi pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain. Serta diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, motivasi, cara berkomunikasi, dan cara bersosialis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itu yang disebut dengan karakter yang sudah mempribadi. Jadi, akan muncul dalam sikapnya, dalam perilakunya, bentuk motivasinya, cara berkomunikasi, dan cara bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari itu pasti akan muncul. Itulah yang kemudian menjadi karakter yang bersangkutan. Nah, sekarang arti pendidikan karakter itu sendiri adalah sebuah usaha sadar untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan yang bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungannya. Nah, ini jadi, ini adalah sebuah usaha sadar. Sama seperti pendidikan, namanya juga pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter sama juga dengan pendidikan itu sebuah usaha sadar untuk mendidik anak ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, ini supaya apa? Supaya anak bisa lebih dewasa, lebih bijak dalam hal-hal untuk menjalani kehidupan. Kemudian, tujuan dari pendidikan karakter. Mengembangkan potensi nurani atau kalbu afeksi perserta didik sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Jadi, artinya setiap orang, setiap warga negara, setiap siswa, itu punya potensi, punya kalbu. Punya potensi, apakah dia itu akan menjadi baik atau buruk, itu bergantung dari lingkungan sekitar. Ini bisa dibuktikan, misalnya, kalau ada seorang warga, seorang siswa, yang kita ambil, misalnya, dari sebuah keluarga yang tadinya, misalnya, keluarganya itu, katakanlah, budayanya kurang bagus, diambil, kemudian diadopsi oleh orang yang budayanya bagus, dia akan tetap bisa jadi berubah. Jadi, ini, bagaimana, misalnya, lingkungan itu sangat berpengaruh untuk pendidikan karakter. Kemudian, tujuan yang lain juga mengembangkan kebiasaan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi bangsa yang religius. Nah, ini di garis bawah ya, nilai-nilai universal dan tradisi bangsa yang religius. Ini di garis bawah tradisi bangsa yang religius. Kenapa? Karena mungkin saja ada nilai-nilai universal yang tidak sesuai dengan tradisi bangsa kita yang religius. Karena kamu disebutkan makanya. Jadi, sesuai dengan nilai-nilai universal dan tradisi bangsa yang religius. Karena kita khawatir, kalau misalnya terjadi nilai-nilai yang dianut secara universal tapi ternyata bertentangan dengan tradisi bangsa yang religius ini tentu akan tidak nyaman nantinya kemudian menenamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab serdik sebagai penerus bangsa nah ini wajib ya jadi bagaimanapun kita wajib mendidik anak-anak siswa kita karena mereka akan menjadi pemimpin di masa datang kemudian mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia mandiri kreatif dan berwawasan kebangsaan nah ini sudah mulai ada pendidikan karakternya nilai-nilainya ya jadi mencoba untuk menjadikan manusia atau siswa yang mandiri kreatif dan berwawasan kebangsaan artinya ini sangat penting karena kita ini adalah negara yang sangat luar biasa sangat besar ada ribuan suku bangsa ada ratusan bahasa yang semuanya ternyata sangat akur gitu ya nah ini yang perlu kita banggakan dan ini tentu akan menjadi masalah tersendiri ketika siswa kita tidak punya wawasan kebangsaan jadi dia akan nanti akan terjadi fanatisme suku fanatisme kedaerahan agar tidak terjadi itu maka kita didik siswa kita bahwa warga negara kita untuk mempunyai nilai-nilai karakter yang berwawasan kebangsaan ya supaya apa ya tadi supaya kita bisa melihat persamaan-persamanya ini wajib sebetulnya ini kita harus bangga ya dulu pernah misalnya ada pembahasan tentang multikulturalisme kita bisa lihat misalnya ini tentang wawasan kebangsaan kita harus bangga dengan bangsa kita kita bisa melihat misalnya beberapa negara yang ingin sekali menjadi negara yang multikulturalisme di Eropa itu kalau tidak salah Perancis dan Inggris kemudian Amerika tapi baik Amerika Perancis, Inggris bahkan juga Australia juga yang punya keinginan untuk menjadi negara multikulturalisme itu berbeda dengan Indonesia jadi kalau Amerika Inggris, Perancis, Australia mereka betul memang di dalamnya itu ada banyak sekali kultur di sana banyak sekali ras yang konggul di sana tetapi itu semacam melting pot jadi melting pot itu mungkin ini yang perlu dindingkan seperti di Amerika ya Amerika itu dulunya kan kebanyakan warga Inggris warga Spanyol yang selalu berperang ya mereka masing-masing punya nasionalnya sendiri-sendiri lalu timbulah kemudian pemikiran kenapa tidak menjadi warga negara Amerika kita ini ada di Amerika Inggris jauh dari Amerika dari Amerika Spanyol juga jauh dari Amerika kenapa kita membentuk tidak membentuk warga negara sendiri yang menjadi bangsa Amerika di situ kemudian mereka membentuk sebuah pendidikan katakanlah pendidikan kalau kita nyebutnya kawas cendera di muka yang menjadikan bangsa itu bangsa yang lain yaitu bangsa bangsa yang baru bukan masalah lain bangsa baru itu bangsa Amerika itu namanya melting pot tapi kita kalau dalam masakan itu sama dengan capcai ya di situ ada wortel tadinya terpisah ada wortel ada kol ada sosin ada macam-macam tapi ketika masuk ke kuali terus diaduk di sana keluarlah kemudian ada capcai nah itu juga sama bangsa Amerika seperti itu ada Indian ada Inggris ada Spanyol dan lain-lain kemudian mereka mempunyai pendidikan sebuah pendidikan yang ketika pendidikan itu dididikan kepada mereka kemudian punya wasan kebangsaan yang baru itu bangsa Amerika nah di kita kita mengikuti gaya pendidikan Amerika yang kemudian disebut di kita itu adalah mata pelajaran civics sekarang disebutnya PPKN ya nah itu adalah sebuah mata pelajaran untuk menjadikan warga negara baru bagi bangsa Indonesia tapi sekali lagi berbeda Indonesia itu betul-betul luar biasa jadi Amerika itu tadi seperti capcai kita ini seperti Taman Bunga ya negara kita seperti Taman Bunga disitu ada macam-macam suku bangsa ada macam-macam bahasa tapi walaupun begitu mereka tidak bersatu dalam artian punya wilayah masing-masing kalau kita ingin melihat ke Minang suku Minang datanglah ke Sumatera kalau kita ingin melihat suku Papua datanglah ke Papua ya kalau kita ingin lihat Jawa datanglah ke Jawa misalnya seperti itu jadi walaupun berbagai macam suku bangsa tapi mereka tetap ada di wilayahnya masing-masing berbeda dengan Amerika berbeda dengan itu jadi mereka sudah hilang seolah-olah budayanya yang ada hanya tinggal ras di kita tidak budayanya ada rasnya juga ada bahasanya juga ada nah itu yang patut kita banggakan dan itu menjadikan bangsa kita yang dianggap luar biasa karena India saja yang cuma dua agama dan cuma beberapa suku bangsa sampai sekarang itu gak berhenti berarti kayak antara mereka sendiri nah itu banyak negara kemudian kagum dengan Indonesia karena pengelolaannya yang luar biasa oke tujuan lain lanjutkan mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan aman jujur kreatif dan berwawasan kebangsaan sekali lagi berwawasan kebangsaan nah jadi ini sudah mulai sekolah dididikan untuk mendapatkan nilai-nilai pendidikan karakter kita lanjut dari tujuan sekarang fungsinya apa sih fungsi pendidikan karakter pertama sebagai pembentukan dan pengembangan potensi agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berniat baik berpikir baik melihat dan mendengar yang baik bertutur kata yang baik dan berperilaku yang baik ini kalau kita lihat saya coba ini diurutkan jadi disini mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berniat baik berpikir baik melihat dan mendengar yang baik bertutur kata yang baik dan berperilaku yang baik ini sebetulnya Berurutan Kalau kita balik ya Misalnya dari berpilaku Ambil contoh aja yang Yang simple ya Misalnya ketika ada seorang siswa Yang Seseorang siswa yang melihat Misalnya sering melihat Komik-komik tentang Korea Misalnya Atau mendengar tentang Korea Maka Dia pasti akan berturut kata tentang Korea Kemudian pilih kunci juga pasti Yang akan mendukung itu Di kamarnya kemudian lahirlah Foto-foto Toko-toko Korea dan sebagainya Kenapa? Karena dia melihat Dan mendengar Dari buku-buku itu Atau misalnya tadinya juga sama Niatnya ketika orang banyak Membincangkan tentang Korea Dia berniat untuk Mempelajari itu Bahkan kemudian berpikir Bagaimana caranya Mendapatkan buku itu Dia kemudian melihat Mendengar Jadi semuanya Itu berawal dari niat Semuanya berada dari niat Kemudian Masuk ke pikiran Bagaimana caranya Niat itu bisa Diwujudkan Kemudian Caranya Apakah dengan cara Melihat atau mendengar Kemudian Kemudian Nanti akan berpenguruh pada Tutur kata Tutur kata yang bisa Mencerminkan Hasil Pendangan Atau Hasil melihat dan Mendengar Dan kemudian Akhirnya Ke perilaku Kemudian Untuk perbaikan Ulangi ya Oleh karena itu Ini Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu buru hebat Karena itu kemudian Kita harus mencoba Mengkondisikan Bagaimana lingkungan itu Agar Anak-anak itu Bisa berpikir baik Bisa melihat Dan mendengar yang baik Ciptakan lingkungan itu Misalnya Apakah itu dengan Misalnya Memberikan cerita-cerita Yang baik Atau misalnya Memberikan buku-buku Yang baik Sebagai contoh-contoh Telat dan bagi siswa Dan sebagainya Sehingga siswa Misalnya terpengaruh Baik itu Secara keseluruh Sebagian Sehingga akhirnya Bisa berturut-turut yang baik Nah seperti itu ya Kemudian Untuk perbaikan Penguatan nilai moral Memperbaiki Dan menguatkan Peran individu Keluarga Satuan pendidikan Masyarakat Dan pemerintah Untuk melaksanakan Tanggung jawabnya Dan berpartisipasi Dalam mengembangkan Potensi kelompok Instansi Atau pemerintah umum Ini artinya apa? Artinya Pendidikan karakter Tidak bisa Dilaksanakan oleh Satu lembaga Atau oleh Satu komponen Harus ada kerjasama Dari semua stakeholder Mulai dari Keluarga Kemudian Instansi Pemerintah Atau instansi Swasta Kemudian Sekolah Komite Bahkan Bahkan Misalnya Budaya Kelas Dan seterusnya Jadi Semuanya harus Ikut terlibat Di dalamnya Kemudian Juga sebagai Fungsi penyaring Pendidikan karakter Dapat digunakan Agar masyarakat Dapat memilih Dan memilah Budaya bangsa Sendiri Dan Dapat Menyaring Budaya bangsa Lain Yang tidak sesuai Dengan nilai Dan karakter Budaya bangsa Sendiri Nah ini ya Ini juga Sebetulnya Ada yang Rawan sedikit ya Jadi dapat Menyaring budaya Bangsa lain Yang tidak sesuai Dengan nilai Dan karakter Budaya bangsa Sendiri Ini sudah bagus Tapi Mungkin saja Ada budaya Bangsa Yang ternyata Juga Berlawanan Dengan Misalnya Maaf Dengan Nilai-nilai Atau Ya dengan Nilai agama Nah ini biasanya Kalau sudah berbenturan Begini memang Menjadi Hal yang bisa Dibincangkan lah Misalnya untuk Mohon maaf ya Misalnya di Canyur Dulu pernah Menjadi heboh Misalnya ketika Tiap tanggal 17 Agustus Itu selalu ada Upacara Selalu ada Pawai Yang di dalamnya Ada upacara Kuda kosong Jadi kuda kosong itu Ada seekor kuda Yang kemudian Didandani Sedemikian rupa Kemudian di depannya Pakai dupa Ada payung Yang kemudian Itu dianggap Sebagai Tunggangan Eyang Surya Kancana Yang Apa ya Menduduki Barangkali Atau apanya Menduduki Gunung Gede Jadi Ininya di Gunung Gede Nah Ini kan Ini Satu sini Budaya Sebetulnya Tapi di sisi lain Ini kok Sepertinya Ada syirik Nah ini yang bisa terjadi Ini sempat juga Ramai ya Dan sempat juga Apa namanya Sempat dihentikan Karena memang Itu katanya Ada pelanggaran Walaupun sekarang Jalan lagi ya Tapi tidak Tidak seperti dulu Kalau dulu itu Di desain Sedemikian rupa Sehingga memang Seperti sudah Mengarah ke syirik Sekarang gak seperti itu Jadi Ini hanya Opacara biasa Nah itu salah satu contoh Bagaimana Bukan cuma budaya Bangsa lain Yang bisa bertentangan Dengan budaya Bangsa sendiri Tapi juga Budaya bangsa sendiri Bisa bertentangan Dengan nilai-nilai Budaya agama Khususnya Islam Karena Saya belum pernah lihat Budaya bangsa Yang bertentangan Dengan agama lain ya Karena Mungkin agama lain Tidak sebanyak Islam Aturan-aturan Nah Kita lihat Ini Pengembangan 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 karakter Ini jadi Kalau kita lihat Dari Ki Hajar Di Wantara Pendidikan karakter itu Mencakup Olah hati Olah raga Olah kasar Dan olah pikir Ini semuanya bergabung Satu paket Yang kemudian Nanti disitu Ada nilai-nilai Di antara semuanya Muncullah kemudian Misalnya nilai religius Nilai jujur Atau kejujuran Nilai toleransi Disipin Kerja keras Dan sebagainya Ini merupakan Gabungan dari Empat dimensi ini Olah hati Olah raga Olah karsa Dan olah pikir Ini yang dikembangkan oleh Ki Hajar Di Wantara Nah dari sini kan Kemudian Nilai utamanya Itu Ada lima ya Nilai utamanya Itu Dari sini Dan nilai utamanya Kemudian Ada lima Toreligius Nasionalis Mandiri Gotong Royong Dan Integritas Nah ini Akhirnya cuma lima Yang munculkan Di Kurmer itu Kalau tidak salah Ada enam Dimensi Yang dimunculkan Yang kemudian Dipraktekan Di Sekolah-sekolah Dengan berbagai macam Cara Yang ini kita lewat Strategi Pembangunan Karakter Bagaimana Strateginya Yang pertama Sosialisasi Keseluruh Stakeholder Pendidikan Tadi ya Soalnya tadi Intensi Pemerintah Orang Pendidikan Komite Sekolah Sial Pendidikan Dan lain Itu Harus Semuanya Bekerjasama Karena itu Dulu ketika Awal Sosialisasi Pendidikan Karakter Itu semuanya Diundang Ya Perwakilan-perwakilannya Intensi Pemerintah Diundang Orang Pendidikan Diundang Wakil Komite Sekolah Semuanya Diundang Untuk apa Untuk Mengetahui Bagaimana Sebetulnya Pendidikan Karakter Itu Nanti Dilaksanakan Di sekolah-sekolah Kemudian Juga Strateginya Pengembangan Dalam kegiatan Sekolah Apapun Kegiatan Sekolah Usahakan Disitu Dimunculkan Nilai-nilai Pendidikan Karakter Kemudian Dikembangkan Juga Budaya Sekolah Yang Punya Nilai Karakter Mungkin Tidak Harus Semuanya Karena Kesulitannya Tapi Cukup Apa yang Menjadi Dominan Jadi Kalau Dulu Mungkin Dalam Kurikulum Kurtilas Jadi Sekolah Itu Punya Brand Apa Nilainya Yang Menjadi Andalan Makanya Kemudian Nilai-nilai Karakter Itu Kemudian Dituliskan Dalam Bentuk Visi Misi Nah Semua Kegiatan Sekolah Itu Terus Mengarah Kepada Kepada Visi Misi Itu Tidak Bisa Misalnya Visi Misi Apa Kemudian Kegiatan Apa Tidak Nyambung Nantinya Karena Visi Misi Itu Semacam Brand Sekolah Itu Tadi Kemudian Budaya Guru Bagaimana Budaya Guru Juga Harus Ikut Dalam Membangun Nilai-nilai Karakter Bangsa Itu Kemudian Budaya Kelas Juga Sama Budaya Siswa Semuanya Harus Diupayakan Untuk Mengarah Kesana Kita Tau Beberapa Ex-school Yang memang Sudah Kelihatan Jelas Nilai Budayanya Misalnya Pas Kibra Budaya Nasionalisme Patriotisme Demikian Juga Pramuka Kalau Misalnya Pencinta Alam Itu Budaya Tentang Cinta Tanah Air Nah Itu Perlu Dijelaskan Jadi Bukan Hanya Sekedar Mereka Menikmati Tapi Tidak Mengerti Itu Dijelaskan Pembinanya Bahwa Ini Ada Kaitan Dengan Pembiasaan Karakter Pembiasaan Untuk Melaksanakan Nilai Karakter Di Sekolah Kemudian Model Metode Teknik Pembinaan Pendidikan Karakter Model Atau Metode Sementara Supaya Tidak Pusing Disamakan Aja Model Metode Teknik Pembinaan Pendidikan Karakter Bisa Disamakan Dengan Pembelajaran Biasa Dengan Sedikit Rekayasa Dari Guru Bergantung Kebutuhannya Artinya Model Apapun Yang Biasa Bapak Ibu Gunakan Di Kelas Itu Bisa Dijadikan Sebagai Salah Satu Upaya Modulnya Tidak Diinklutkan Tidak Dimasukkan Langsung Kedalam Mata Pelajaran Artinya Mungkin Di dalam Modulnya Tidak Muncul Itu Misalnya Tapi Bisa Bisa Diceritakan Di Kelas Yang Mencermingkan Dalamnya Adalah Pendidikan Karakter Misalnya Di Selah Selah Mata Pelajaran Yang Kita Berikan Bapak Ibu Buru Hebat Bisa Bercerita Tentang Sebuah Kisah Yang Mengandung Kisah Dan Hikmah Mengandung Nilai Karakter Yang Bisa Diambil Hikmah Oleh Siswa Jadi Tidak Meluk Ini Apa Bagaimana Cara Penggunaannya Dalam Matematik Bagaimana Nilain Fisika Tidak Perlu Seperti Itu Bapak Ibu Silahkan Aja Mengajar Fisika Mengajar Matematik Tapi Di Selah Selah Itu Kita Bisa Selipkan Tentang Kisah Kisah Tentang Cerita Yang Di Dalamnya Itu Mengandung Tentang Nilai Karakter Nah Itu Jadi Orang Kadang Bingung Apa Kaitannya Ini Nilai Karakter Gimana Cara Mempraktikkan Dalam Fisika Bagaimana Dengan Matematika Matematika Semua Angka Gimana Cara Nah Itu Jadi Jangan Bingung Bapak Ibu Mengajar Seperti Biasa Cuma Nanti Silipkan Cerita Cerita Tentang Kisah Misalnya Patriotisme Kisah Kisah Tentang Hikmah Dan Seterusnya Yang Bisa Membuat Siswa Apa Namanya Tertarik Dengan Itu Nah Di Antara Semua Metode Itu Bapak Ibu Lebih Tau Mungkin Bapak Ibu Lebih Tau Tentang Berbagai Macam Metodologi Dari Proyek Dan Macam Tapi Metode Yang Paling Efektif Itu Seperti Walaupun Ini Bukan Metode Pembelajarannya Metode Yang Tokoh Panutan Pertanyaannya Siapa Yang Menjadi Panutan Siswa Nah Itulah Barangkali Apa Namanya Yang Harus Diluruskan Jadi Misalnya Kalau Siswa Itu Memang Senangnya Kepada Guru Tertentu Maka Jadilah Seorang Guru Yang Baik Nah Karena Itu Kita Tidak Tahu Siapa Yang Dijadikan Sebagai Tokoh Idola Oleh Siswa Karena Itu Kemudian Ya Berlakulah Semuanya Berkarakter Baik Semua Guru Termasuk Kepala Sekolah Cuma Yang Jadi Masalah Itu Bapak Ibu Sekalian Ketika Di Sekolah Itu Kita Bergerak Dengan Susah Payah Mendidik Karakter Nilai Karakter Kita Menampai Nilai Karakter Kita Tapi Di Luar Ternyata Banyak Kejadian Real Yang Ternyata Tidak Sesuai Dengan Nilai Nilai Karakter Yang Kita Tenamkan Bagaimana Itu Gak Masalah Bapak Ibu Gak Masalah Jadi Bapak Ibu Dengan Wah Percuma Kita Mendikan Nilai Karakter Tuhan Di Luar Gak Begitu Bapak Ibu Harus Bisa Memberikan Contoh Nah Kalau Di Luar Ini Contoh Yang Salah Jadi Bisa Dijadikan Sebagai Alat Untuk Katakan Media Kepada Siapa Itulah Contoh Yang Salah Dari Nilai Karakter Jadi Gak Usah Kemudian Jadi Kita Jadi Patah Arang Dengan Itu Bahkan Itu Harus Jadikan Contoh Nilai Yang Salah Nah Dalam Paramedic Book Nomor 65 Misalnya Di Kurtilas Dulu Proses Pembelajaran Menggunakan Pendekatan Atau Metode Pembelajaran Sesuai Dengan Karakteris Peserta Didik Dan Mata Pelajaran Jadi Kembali Ke Tadi Silahkan Bapak Ibu Gunakan Metode Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Karakteris Peserta Didik Dan Mapel Mapel Bapak Ibu Apa Mungkin Akan Beda Mapel Antara Eksak Dengan Sosial Kemudian Sesuai Dengan Karakteris Peserta Didik Kan Akan Beda Karakter Siswa Antara Di Kota Dengan Di Desa Misalnya Itu Sesuai Bagaimana Peserta Didiknya Dan Bagaimana Karakteris Pembelajarannya Nah Ini Ada Contoh Ini Salah Satu Contoh Misalnya Kebetulan Saya Mengajar PPKN Di PPKN Itu Dulu Terkenal Dengan Ada Pendidikan Moral Dulu Kan Bukan PPKN Namanya PMP Terkenalnya Pendidikan Moral Pancasila Ada Sebuah Model Dalam PMP Itu Pendidikan Nilai Moral Namanya Pembelajaran VCT Adalah Model Metode Pembelajaran VCT Value Clarification Technique Atau Teknik Mengklarifikasi Atau Mengungkap Nilai-nilai Anotan Siswa Nah Kita Lihat Seperti Ini Model VCT Dalam Arti Value Clarification Mencoba Untuk Mengklarifikasi Jadi Ini Siswa Itu Setiap Siswa Itu Punya Nilai Moral Yang Nilai Moral Normal Nilai Itu Sesuatu Yang Baik Dan Berharga Moral Biasanya Sudah Ada Kaitan Dengan Lingkuan Sosial Sedangkan Norma Itu Biasanya Kaitan Dengan Hukum Nah Ini Siswa Punya Nilai Moral Norma Dalam Kepalanya Seolah Konsep Itu Nah Bapak Ibu Hebat Ini Kita Bisa Menggunakan Metodificity Jadi Kita Bisa Mencoba Menggali Mengklarifikasi Dengan Cara Bertanya Kepada Siswa Tentang Nilai Nilai Yang Ada Misalnya Ini Sebagai Misalnya Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Apa ya Ada Sedikit Ini Misalnya Gini Seandainya Seandainya LGBT Di kita Dianggap Salah Secara Norma Karena Di ibaratkan Tidak begitu LGBT Di kita Masih Dianggap Salah Secara Norma Baik agama Maupun Budaya Nah Kemudian Tanya Bagaimana Kalau Misalnya Ada Seorang Siswa Yang Punya Sikap Yang Membolehkan LGBT Kan Boleh Bisa Bisa Boleh Boleh Itu Kan Pribadi Seorang Tidak Melanggar Aturan Sekolah Ya Terserah Masing Masing Nah Karena Ini Dianggap Salah Secara Norma Ini Kita Dialogue Dengan Mereka Kenapa Dianggap Benar Ya Tadi Bisa Alasannya Nanti Kita Tanya Juga Pada Yang Lain Gimana Pendapat Ini Apakah Dibolehkan Oh Tidak Bisa Pak Karena Ini Bertandang Nilai Budaya Bangsa Ya Tapi Kan Kalau Agamanya Tidak Melarang Bagaimana Nah Ya Terus Ditanya Ya Nah Diungkap Nah Kalau Sudah Diungkap Semua Nilai Yang Dianud Oleh Dia Nah Baru Kita Perbaiki Kita Coba Rubah Ya Nah Jadi Nilai 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 Moral Norma Yang Kita Ungkap Kita Klarifikasi Itu Kemudian Kita Ubah Metodenya Mesti Tetap Sama PCT Tapi Berubah Yang Tadinya Nilainya Value Clarification Sekarang Contribution Jadi Bagaimana Kita Mencoba Memasukkan Nilai Nilai Yang Harus Ditenamkan Kepala Siswa Kepala Siswa Dari Nilai Yang Salah Menjadi Nilai Yang Benar Ya Misalnya Nah Itu Kan Allah Itu Menciptakan Adam Dan Hawa Bukan Adam Dan Johnny Misalnya Artinya Apa Artinya Bahwa Berpasangan Itu Baik Dan Harus Berpasangan Karena Kalau Orang Tidak Berpasangan Dia Tidak Punya Regenerasi Tidak Punya Anak Dan Itu Akan Merusak Lingkungan Sosial Dan Itu Kita Tanamkan Itu Supaya Supaya Nilai Nilai Yang Dianggap Salah Itu Menjadi Benar Dan Menjadi Baik Nah Itu Yang Sebut Nilai Visity Dan Itu Bisa Dilaksanakan Oleh Mata Pelajar Apapun Nah Ini Yang Sebut Dengan Model Visity Jadi Dialog Dialog Mungkin Ini Dirubah Sistemnya Bukan Dengan Cara Doktriner Tapi Dicoba Dengan Cara Dialog Nah Itu Kalau Nilai Nilai Itu Bukan Nilai Ideologi Nah Ini Misalnya Tonton Dulu Ini Zaman Sebelum Kurmer Itu Ada 18 Nilai Bahkan Zaman P4 Dulu Ada 92 Nilai Yang Diungkap Atau Diinikan Oleh Pemerintah Kemudian Kemarin 18 Sekarang Kemudian Menjadi 5 Ya Silahkan Mau Berapapun Yang penting Pokoknya Nilai Itu Bisa Ditenamkan Kepada Siswa Dan Nilai Nilai Itu Menjadi Nilai Yang Baik Untuk Siswa Baik Untuk Keadaan Sekarang Maupun Di Masa Datang Nah Ini Dalam Kurmer Itu Kan Yang Muncul Itu Ini Nilai Imtak Ahlak Mulia Nilai Kebenekan Global Gotong Royong Mandiri Beneran Kritis Dan Kreatif Ini Adalah Nilai Kebetulan Untuk Saat ini Ditenamkan Dalam Kurmer Nah Pelaksanaannya Itu Tadi Tiap Sekolah Berbeda-beda Mungkin Nanti Bu Ernie Yang Akan Contoh Bagaimana Pelaksanannya Di SMK Di Sekolah Kemudian Bapak Ibu Kalau Kita Lihat Yang Sulit Itu Adalah Dalam Pendidikan Nilai Karena Nilai Itu Ada Tiga Wilayah Ada Yang Terlihat Ada Yang Misalnya Di Dalam Tapi Masih Mungkin Dirubah Ada Juga Yang Kalau Sulit Di Dalam Sulit Dirubah Kalau Kita Lihat Dengan Cara Horizontal Seperti Ini Nilai Dasar Keyakinan Untuk Bertingkah Laku Ini Yang Paling Dalam Yang Agak Sulit Berubah Itu Ini Artinya Sulit Itu Bukan Bukan Bisa Cuma Merlukan Waktu Yang Lama Kemudian Ini Ada Dimensi Asumsi Sesuatu Yang Berlangsung Dalam Kehidupan Sehari Hari Tanpa Kita Tahu Mengapa Kok Bisa Seperti Itu Kita Juga Tahu Tapi Itu Sudah Berlangsung Ini Bisa Dirubah Tapi Yang Paling Gampang Yang Sering Kita Bahas Yang Artifak Yang Muncul Di permukaan Jadi Pembiasaan Ritualistik Simbol Bersifat Kondisional Dan Seterusnya Ini Yang Di atas Yang Muncul Ke permukaan Ini Biasanya Yang Kita Ubah Ini Jarang Sampai Ke Nilai Biasanya Kalau Nilai Kedalam Itu Yang Paling Berhasil Biasanya Di Kalangan Pesantren Karena Pesantren Itu Dia Pendidikannya Berkesinambungan Terus Menurus Nilainya Religius Yang Ditenamkan Dan Ya Itu Memerlukan Waktu Yang Lama Sampai Dan Itu Disitu Tempatnya Kalau Kita Kan 3 Tahun SMP 3 Tahun SMA Pesantren Itu Tetap Disitu Dan Yang Paling Luar Biasa Karena Lingkungannya Mendukung Semuanya Menjadi Contoh Teladan Bagi Teman Yang Lainnya Termasuk Kiai Ustadz Jadi Semua Ikut Mendukung Nah Kalau Di Kita Tidak Begitu Di sekolah Ada Yang Membuli Yang Persekusi Susah Kalau Gitu Walaupun Sekarang Di Pesantren Ada Sebagian Yang Seperti Itu Baik Itu Aja Yang Bisa Sampaikan Mudah Kemudian Nanti Bisa Ada Tanya Jawab Yang Lebih Luas Lagi Terima Kasih Mungkin Sekarang Saya Sampaikan Lagi Ke Kembalikan Ke Modator Untuk Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waahmatullahi Warahmatullahi Baik Terima Kasih Bapak Doktor Beni Dan Ini Gak Tahu Pas Ya Pak Beni Gatuh Waktu Sampai Jam 20 30 Kemudian Selanjutnya Kita Dengarkan Paparan Dari Ibu Ernie Mungkin Bu Sama Juga Terang Lebih 45 Menit Kita Nanti Ada Waktu Untuk Tanya Jawab Atau Diskusinya Untuk Itu Ibu Ernie Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Bapak Atas Waktunya Bismillahir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ketua Igi Wilayah Jawa Barat Yang saya hormati Bapak Ketua Igi Kabupaten Cianjur Yang saya hormati Bapak Narasumber Bapak Dr. Beni Yang sudah Begitu Lugas Bernas Dan Sangat Luar biasa Memaparkan Materi Pada malam hari ini Dan juga Tidak lupa Kepada Rekan-rekan Semua Sahabat Igi Kabupaten Cianjur Yang pada Malam hari ini Masih Membersamai Sudah Berjumlah 215 orang Luar biasa Mudah-mudahan Pada malam hari ini Kita Bisa Saling Memberikan Energi Sehingga Kita Saling Menguatkan Bapak dan Ibu Kalau tadi Bapak Dr. Beni Sudah Memberikan Paparannya Yang begitu Luar biasa Teori Yang begitu Banyak Kita Min Pada Ketempatan Malam hari ini Izinkan saya Untuk Memberikan Best Practice Yang berkaitan Dengan Penanaman Pendidikan Karakter Kepada Sisi Sisi Khususnya Di FMK Negeri Satu Cianjur Bapak dan Ibu Izinkan saya Untuk Membagikan Mudah-mudahan Sudah terlihat Di sini Judul yang saya Angkat adalah Menanamkan pendidikan Karakter Melalui Kartu Kuning Perlu Bapak Ibu Ketahui Bahwa Kartu Kuning Ini adalah Sebuah Pemikiran Yang melahir Dari Rekan Senior saya Dia Bernama Bapak Dokter Anas Haris Iswanto Beliau Merasa Muncul ide Ketika Beliau Sedang berada Di rumah sakit Dan melihat Kartu Diagnosis Kartu Diagnosis Nah dari situ Beliau Mencoba Mencari ide Untuk Membuat Sebuah Gebrakan Menurut saya Karena Kalau tidak salah Ini dari 2015 2016-an Ketika beliau Sedang Menjabat Sebagai Kesiswaan Dan Beliau melihat Sisi Dari Sisi Yang memang Perlu kita Ketahui Di zaman Sekarang Sangat berbeda Dengan Kondisi Kita Dan SMK Negeri 1 Cianjur Merasa Telah Berhasil Menerapkan Program Kartu Kuming Sebagai Strategi Inovatif Untuk Menanamkan Nilai-nilai Positif Kepada Siswanya Latar Belakangnya Tentu Saja Karena SMK Negeri 1 Cianjur Menyadari Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Mempersiapkan Siswa Untuk Masa Depan Dan Menghadapi Tantangan Global Apalagi Anak-anak Kita Usilannya Berada Di Kaum Digital Native Sementara Kita Imigran Native Sehingga Kita harus Betul-betul Bisa Mendalami Bagaimana Supaya Kita Sebagai Kaum Imigran Native Dapat Berbaur Ke Dunia Mereka Mudah-mudahan Best Practice Yang Ada Di Atang Negeri 1 Cianjur Ini Kurang Lebih Dapat Memberikan Gambaran Bahkan Kesananya Mudah-mudahan Dapat Diterapkan Oleh Bapak Dan Ibu Tentu Dengan Format Perubahan Atau Inovasi Inovasi Baru Kedepannya Nah Konsep Kartu Kuning Ini Bapak Dan Ibu Tentu Saja Untuk Menanamkan Nilai-nilai Positif Diantaranya Pengembangan Diri Motivasi Berprestasi Dan Transparansi Dan Akuntabilitas Karena Dengan Pengembangan Diri Melalui Kartu Kuning Sisa-siswi SMK Negeri Satu Cianjur Didorong Untuk Lebih Aktif Dalam Kediatan Positif Dan Ini Sangat Terasa Bapak Dan Kedika Sudah Ada Kartu Kuning Dan Sebelum Ada Kartu Kuning Ini Sangat Terasa Perbedaannya Dimana Anak-anak Lebih Merasa Ada Rem Terus Lebih Ingin Berkegiatan Positif Ini Nanti Dapat Saya Perlihatkan Dari Apa Yang Sudah Dapatkan Oleh Pemerintah Cianjur Yang Kedua Motivasi Berprestasi Yaitu Poin Yang Terkumpul Dapat Dipukarkan Dengan Menarik Yaitu Berupa Predikat Atau Kesempatan Untuk Mengikuti Program Pengembangan Diri Ini Mendorong Siswa Untuk Berprestasi Begitu Juga Sebaliknya Kalau Siswanya Sebanyak One Prestasi Berarti Ada Hal Yang Harus Mereka Pahami Kemudian Transparasi Dan Akuntabilitas Jadi Sistem Ini Mendorong Sisa-siswi Kami Lebih Bertanggungjawab Atas Tindakan Mereka Kali Ketika Saya Mengadakan Sedikit Pewawancara Untuk Testimoni Ternyata Mereka Merasa Ada Sedikit Rem Kata Mereka Saya Jadi Gimana Jadi Lebih Ingin Bertanggungjawab Walau Misalnya Pertamanya Memang Poin Yang Didapatkan Itu Hasil Dari Penglihatan Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Ada Di Ini Tujuan Penalapan Kartu Kuning Yang Pertama Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Itu Bagaimana Membangun Budaya Disiplin Dan Temu Jawab Di Limpunan Sekolah Sehingga Siswa Lebih Termotivasi Untuk Mematuhi Peraturan Kadangkan Siswa-siswa Sudah Mulai Susah Diarahkan Mulai Gimana Tapi Uniknya Dengan Kartu Kuning Ini Kita Tidak Terlalu Banyak Berkuar-kuar Atau Harus Berteriak-teriak Karena Sudah Tinggal Dicatat Saja Prestasinya Apa Prestasinya Apa Jadi Tidak Ada Lagi Sistem Memarahi Siswa Membentak-bentak Siswa Sudah Tidak Ada Alhamdulillah Yang Yang Kedua Membangun Rasa Hormat Dan Toleransi Bagaimana Kartu Kuning Ini Dapat Menemukan Nilai-nilai Positif Seperti Rasa Hormat Terhadap Guru Teman Dan Lingkungan Sekitar Serta Toleransi Antara Sesama Karena Di Dalamnya Itu Lebih Sebetulnya Di Dalam Kartu Kuning Itu Poin-poin Tidak Terlalu Terperinci Tapi Guru Atau GTK Sendiri Dapat Lebih Memperinci Hal-hal Yang Dimaksud Nanti Akan Saya Terankan Kemudian Yang Ketiga Meningkatkan Prestasi Akademik Dan Non-akademis Yaitu Membentuk Kartar Siswa Yang Berintegritas Dan Berprestasi Baik Dalam Bidang Akademis Maupun Non-akademis Yang Keempat Membentuk Siswa Yang Berkarakter Dan Berahlat Melihat Bagaimana Membangun Fondasi Moral Yang Kuat Para Siswa Sehingga Siswa Siswi Kami Mampu Menjadi Individu Yang Lebih Bertenggungjawab Jujur Dan Berintegritas Ini Mekanismenya Yang Pertama Pendataan Jadi Setelah Kami Mendata Seluruh Siswa Dan Memastikan Bahwa Seluruh Wali Kelasnya Sudah Mendata Siswa Siswanya Dan Diberikan Kartu Kuning Yang Berisi Data Pribadi Dan Informasi Tentang Program Nah Kemudian Setelah Didata Dan Dipastikan Seluruh Siswa Mendapatkan Kartu Kuning Itu Sendiri Kemudian Diadakan Tentu Saja Sosialisasi Dan Sosialisasi Ini Sangat Penting Karena Di dalam Kartu Kuning Itu Walaupun Ada Semuanya Walaupun Tersatat Apa-apa Poin Punya Tapi Siswa Harus Mengerti Kelebih Dahulu Siswa Harus Paham Kelebih Dahulu Sehingga Tidak Ada Pertanyaan Pertanyaan Atau Tidak Ada Tidak Ada Pertanyaan Yang Tidak Dapat Dijawab Jadi Semakin Siswa Paham Maka Semakin Bagus Sehingga Sosialisasi Ini Tidak Hanya Satu Kali Diberikan Tapi Kalau Misalnya Guru Ada Kesempatan Untuk Memberikan Sosialisasi Lagi Secara Bukan Terkelubungnya Secara Itu Melesat Dengan Pembelajaran Itu Lebih Bagus Karena Siswa Kadang-kadang Kurang Paham Atau Pada Sosialisasi Sedang Pikirannya Sedang Kemana Sudang Tidak Fokus Jadi Tidak Ada Salahnya Guru Kami Selalu Mengingatkan Dan Sosialisasi Keberadaan Kertu Kening Itu Yang Kedua Peningkatan Perilaku Penilaian Perilaku Jadi Siapa Yang Menilai Itu Jadi Yang Menilai Itu Guru Dan Seluruh Warga SMK Seluruh Guru Dan Penilikan Yang Memberikan Poin Pada Siswa Berdasarkan Perilaku Positif Atau Negatif Atau Prestasi Dan One Prestasi Yang Ditunjukkan Baik pada Kegiatan Belajar Mengajar Maupun Diluar Belajar Mengajar Jadi Walaupun Sedang Tidak Mengajar Tapi Ketika Guru Melihat Seseorang Siswa Berprestasi Atau One Prestasi Maka Berhak Guru Atau JPK Yang Ada Di Eventer 1 Cianjur Itu Memberikan Penilaian Kemudian Evaluasi Data Poin Siswa Dipantau Secara Berkala Dan Guru Dan Orang Tua Dapat Menuntung Perkembangan Siswa Berdasarkan Dari Apa Yang Ada Di Kartu Kuming Jadi Memang Betul-betul Transparan Tidak Hanya Guru Yang Bisa Melihat Bagaimana Siswa Tersebut Di Sekolah Tapi Juga Orang Tua Dan Orang Tua Juga Diberikan Sosialisasi Jadi Tidak Hanya Siswanya Saja Orang Tuanya Juga Diberikan Sosialisasi Dan Pemahaman Tentang Adanya Kartu Kuning Kuning Kemudian Akumulasi Poin Poin Di Akumulasi Per Semester Ini dampak Penerapan Kartu Kuning Terhadap Relakus Siswa Yang Pertama Meningkatnya Disiplin Dan Rasa Tanggung Jawab Seperti Yang Tadi Sudah Saya Bilang Bahwa Dengan Adanya Kartu Kuning Siswa Lebih Disiplin Dalam Mengikuti Kediatan Belajar Mengajar Dan Menunjukkan Rasa Tanggung Jawab Terhadap Tugas Dan Kewajiban Mereka Yang Kedua Peningkatan Prestasi Akademik Dan Akademik Dan Non Akademik Motivasi Belajar Siswa Meningkat Motivasi Untuk Kesekelahnya Lebih Bagus Lebih Bersemangat Sehingga Terasa Perbedaannya Terciptanya Lingkungan Sekolah Yang Harmonis Hubungan Antara Siswa Dan Lurus Semakin Positif Tercipta Lingkungan Sekolah Yang Harmonis Dan Rasa Kebersamaan Semakin Kuat Nah Ini Tantangan Dan Solusinya Yang Pertama Kurangnya Kesadaran Siswa Jadi Mungkin Ada Tidak Semua Siswa Setuju Dengan Adanya Tatu Kuning Ini Tapi Dapat Dipastikan Bahwa Yang Yang Tidak Setuju Itu Hanya Segelimitir Hanya Kalau Tidak Sadah Sekitar 7% Lebih Dikit 7, Sekian Persen Yang Ketika Saya Mengadakan Apa Survei Ternyata Memang Hanya Sedikit Sisa Yang Kurang Memahami Pentingnya Program Kartu Kuning Dan Kurang Ter Motivasi Solusinya Itu Solusi Dilakukan Secara Terus Menerus Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Motivasi Yang Kedua Kurangnya Dukungan Orang Tua Ini Beberapa Orang Tua Mungkin Belum Memahami Program Kartu Kuning Dan Kurang Terlibat Dalam Mendukung Program Bahkan Kan Kalau Di SMP1 Cian Setiap Wali Kelas Itu Ada Grup Grup WA Khusus Wali Kelas Dengan Orang Tua Murid Kadang-kadang Ada yang Tidak Membaca Ada yang Tidak Membuka Ada yang Memasukkan Nomernya Itu Bukan nomor Dia Tapi nomor Anaknya Sendiri Jadi Kurang Itu Entah Memang Karena Tidak Memiliki Handphone Yang Yang Masing-masing Yang Banyak Atau Bisa Jadi Alasan Lain Dan Itu Menjadi Tantangan Juga Bagaimana Caranya Supaya SMK Negeri Satu Cianjur Dapat Berkomunikasi Dengan Orang Tua Murid Akan Pentingnya Kartu Tuning Solusinya Komunikasi Dan Kolaborasi Yang Intensif Yang Selanjutnya Keterbatasan Sumber Daya Nah Ini Kadang-kadang Dari Beberapa Guru Yang Belum Paham Kartu Tuning Karena Kebetulan Untuk Tahun Pelajaran Yang Sekarang Banyak Sekali Guru-guru Yang Masuk Guru-guru P3K Di Antaranya Dan Kurang Memahami Jadi Ketika Ada Anak Yang Katakanlah Berprestasi Atau Anprestasi Mereka Tidak Melakukan Apa-apa Karena Memang Belum Memahami Jadi Memang Masih Terus Diadakan Sosialisasi Termasuk Kepada Guru-gurunya Sendiri Dan Memanfaatkan Sumber Daya Yang Ada Secara Optimal Jadi Guru-guru Yang Sudah Terlebih Dahulu Memberikan Pemahamannya Kepada Guru-guru Yang Baru Masuk Sehingga Guru-guru Yang Baru Tersebut Memahami Dan Menikuti Apa Yang Dilakonakan Oleh Guru-guru Sebelum Nah Ini Persimpulan Dan Rekomendasi Tidak Banyak Dari Saya Karena Ini Hanya Itu Ya Penerapan Kartu Kuning Di Asamkan Naja Satu Tidak Telah Terbukti Efektif Dalam Menanamkan Nilai-nilai Positif Pada Siswa Dan Program Ini Dapat Dijadikan Contoh Perspektif Bagi Sekolah Lain Dan Ini Rekomendasi Untuk Keberlanjutan Program Melikuti Evaluasi Peningkatan Koordinasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Karena Karena Memang Kartu Kuning Ini Memang Betul-betul Sebuah Kartu Ini Bapak Dan Ibu Bisa Melihat Wujudnya Seperti Ini Hanya Satu Lembar Saja Bapak Dan Ibu Jadi Dalam Satu Lembar Kartu Kuning Itu Memuat Ada Nama Kelas Poli Kelas Di Bapak Dan Ada Data Siswa Dan Di Belakangnya Ini Ada Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Siswa-siswa Tersebut Dan Juga Orang Tua Jadi Keterangannya Ada Prestasi Dan Ada One Prestasi Jadi Apa Yang Dinamakan Prestasi Tersebut Jadi Siswa Dapat Melihat Bahwa Yang Disebut Prestasi Itu Adalah Hasil Usaha Yang Dicapai Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Siswa-siswi Misalnya Sebagai Pengurus Aktif Peserta Juara Lomba Dan Sebagainya Atau Menyerahkan Temuan Barang Kalau Zaman Sebelum Ada Kartu Kuning Sedikit Jarang Yang Mengembalikan Barang Temuan Atau Mungkin Memang Tidak Ada Yang Kehilangan Sesekarang Kebetulan Barang Kalinya Semakin Terasa Ada Yang Ibu Ini Ada Yang Tertinggal Ini Jadi Anak-anak Lebih Proaktif Ketika Ada Temannya Yang Ketinggalan Atau Kehilangan Barang Jadi Bagus Dan Apa Yang Dimaksud Dengan One Prestasi Melakukan Pelanggaran Atas Pernyataan Perjanjian Atau Komitmen Yang Ditekati Atau Ditetapkan Nanti Kita Akan Melihat Ini Peserta Didik Yang Kedua Peserta Didik Harus Memiliki Sikap Minimal Baik Sebagai Salah Satu Persyaratan Mengikuti Kunjungan Industri Praktik Kerja Lapangan Dan Kenaikan Tingkat Atau Karena Seperti Bapak Ibu Ketahui Bahwa Di SMK Itu Ada Kegiatan Kunjungan Industri Setiap Tahunnya Dimana Mereka Bisa Tambil Seperti Studi Ban Memang Kunjungan Industri Saja Dan Praktik Kerja Lapangan Dan Kenaikan Tingkat Jadi Minimal Harus Memiliki Kredikat Baik Jadi Siswakan Ketika Ada Hal Ini Mereka Berusaha Minimal Baik Mudah-mudahan Semuanya Sangat Baik Dan Ini Kriteria Penilaiannya Predikatnya Apabila Sangat Baik Apabila Tidak Pernah Melakukan Tindakan One Prestasi Dan Memiliki Minimal Dua Prestasi Nah Itu Akan Diberi Predikat A Kalau Baik Melakukan Tindakan One Prestasi Maksimal Sepuluh Kali Dalam Satu Semester Kadang-kadang Ada Yang Lupanya Apanya Itu Kan Bisa Masukkan Ke One Prestasi Nanti Di Bawah Ada Untuk Cukup Atau C Melakukan Tindakan One Prestasi Dengan Sebanyak 11 Sampai Dengan 15 Kali Dalam Satu Semester Dan Kurang Atau D Melakukan Tindakan One Prestasi Lebih Dari 15 Kali Dalam Satu Semester Dan Diusulkan Untuk Pindah Sekolah Kalau Tidak Dapat Di Anaknya Tidak Dapat Diterbaiki Yang Keempat Penilai Adalah Seluruh Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMK Negeri Sakuci Anjur Dan Setiap Satu Bulan Sekali Pemerta Didik Menyerahkan Fotokopi Kartu Ini Kepada Wali Kelas Nah Ini Kode Dan Dimensi Profil Pelajar Pantafilanya Ada Karena Memangkan Supaya Lebih Pas Misalnya Ini Untuk Dimensi Yang Pertama Saya Karena Suka Ketukar Ketukar Jadi Diakronimkan Makan Roti Manis Beriman Berkemerdekaan Rok Gotong Royong Ti Di sini Saya Ti Berkir Kitis Man Mandiri Dan Kreatif Jadi Yang Yang Pertama Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Ma'esha Contoh Implementasi Prestasinya Saat Beribadah Jujur Peduli Lingkungan Peduli Teman Penampilan Rapi Misalnya Karena Berhubungan Misalnya Dengan Kebersihan Sebagian Dari Tuhan Iman Misalnya Berbohong Berbuang Sampas Sembarangan Tempat Gondrong Misalnya Membuli Kebenakaan Global Contoh Berkebenakaan Global Prestasinya Memiliki Banyak Teman Aktif Di Ossif Kegiatan Ekstra Kursuler Prestasinya Tidak Ikut Upacara Anggota Geng Motor Misalnya Terlibat Narkoba Tawuran Untuk Bergotong Royong Bekerjasama Secara Aktif Tiket Di Kelas Dilaksamakan Berbagi Aktif Kemudian One Prestasinya Contohnya Tidak Tiket Di Kelas Tidak Ikut Jum Tidak Ikut Kegiatan Mandiri Contoh Prestasinya Penuh Tanggung jawab Mengikuti Lomba Kejuaraan Berprestasi Di Kelas Aktif Di Kelas Selalu Penuh Ide Di Kelas One Prestasi Ketinggalan Ketika Kartu Kendali Mutu Ketika Anak Bilang Kartunya Tertinggal Sudah Dapat Dimasukkan Kedalam Point One Prestasi Seperti Atau Tidak Mengerjakan Tugas Buku Ketinggalan Pura-pura Buku Ketinggalan Meninggalkan Plas Tanpa Izin Kabur Ini Juga Masuk Ke One Prestasi Untuk Benalah Kritis Prestasinya Aktif Dalam Pembelajaran Kemudian One Prestasinya Datang Terlambat Kesiangan Sering Melanggar Kata Tertib Pulang Lebih Awal Tanpa Izin Dan Ini Saya Tekankan Kembali Dapat Dikembangkan Oleh Guru Dikelompokannya Kemana Kreatif Menghasilkan Karya Produk Menjadi Pengurus Inti Kelas Seperti Itu Nah Ini Di Sisi Sisi Satu Sisi Yang Lainnya Seperti Ini Penampakannya Bahwa Ada Kompetisi Dasar Dan Ada Prestasi Sedang One Prestasi Ini Sebetulnya Yang Saya Ambil Contoh Yang Anak Bernama Sinta Ini Sudah Melakukan Prestasi Empat Kali Dengan Dua Orang Guru Yang Berbeda Jadi Siapapun Boleh Boleh Memberikan Kalau Dirasa Itu Menurut Guru Tersebut Layak Dimasukkan Ke Prestasi Silahkan Atau Misalnya Ke One Prestasi Silahkan Nah Ini Ketika Anak Melakukan One Prestasi Bisa Anak Supaya Warning Dari Sekarang Kalau Melakukan One Prestasi Boleh Di Instruksikan Untuk Membacakan Pancasila Janti Pelajar Lagu Wajib Nasional Yang Memang Dirasa Pada Sekarang Ini Banyak Bekali Siswa Yang Sudah Tidak Hafal Dengan Lagu Wajib Nasional Janji Pelajar Sendiri Misalnya Jadi Dengan Hafalnya Janji Pelajar Mudah-mudahan Bukan Hanya Hafal Tapi Dapat Ditanamkan Pada Diri Mereka Pada Indonesia Raya Dan Sebagainya Seperti Itu Dan Seperti Didik Harus Memiliki Sikap Minimal Baik Seperti Yang Tadi Jadi Seperti Itu Bapak Bapak Ibu Ibu Dan Ini Ketika Saya Melakukan Penelusuran Ternyata Ini Warna Hijau Ini 34,3% Termotivasi Melakukan Hal Positif Ini Yang Kedua 23,6% Menjadi Lebih Mawas Diri Anak Anak Merasa Menjadi Lebih Mawas Diri Ketika Ada Tata Kuning Kemudian Yang 16,7% Termotivasi Lebih Aktif Di Kelas Karena Memang Ketika Ada Pekerjaan Jadi Maka Jadi Saling Berbukan Bu Saya Bu Saya Bu Jadi Seru Banget Kemudian Termotivasi Lebih Aktif Di Sekolah Menjadi Penurus Inti Menjadi Di Eksak Kulikuler Dan Sebagainya Ini Yang Menyebutkan 2,3% Tidak Ada Pengaruh Ini Menjadi Takut Tapi Ketika Saya Konfirmasi Menjadi Takut Isinya Ternyata Menjadi Takutnya Positif Jadi Dirasa Ada Rem Bukan Menjadi Takut Di mana Ini Ini Yang Lainnya Itu Yang Lainnya Hanya Sekitar Berapa Persen Pokoknya Yang Merasa Opsi Lain-lain Itu Hanya Sekitar 6,4% Atau Berapa Jadi Seperti Itu Bapak Ibu Mudah-mudahan Apa Yang Saya Kaparkan Itu Sedikit Banyaknya Ada Manfaat Bagi Bapak Dan Ibu Terima Kasih Atau Semua Perhatiannya Saya Kembalikan Lagi Kepada Bapak Moderator Terima Kasih Bapak Baik Terima Terima Kasih Ibu Ernie Yang Sudah Memoparkan Panjang Lebar Tentang Teknis Yang Bisa Mungkin Ini Bisa Dilakukan Bisa Dilaksanakan Di Sekolah-sekolah Lain Sebagai Best Practice Tadi Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini Di Apa Namanya Di Sosialis Saya Duga Oleh Igi Jawa Barat Kalau Memang Ini Bisa Jadi Efektif Untuk Dipergunakan Di Sekolah-sekolah Baik Bapak Ibu Guru Beserta Webinar Saat Ini Yang Hebat-hebat Dua Merasumber Sudah Menyampaikan Paparannya Yang Pertama Tadi Bapak Dokter Deni Yang Panjang Lebar Menerangkan Bagaimana Tentang Karakter Building Atau Pendidikan Karakter Ini Dan Secara Teknis Pelaksanaan Ada Sebuah Contoh Yang Tepat Kita Mungkin Bisa Pakai Bisa Laksanakan Yaitu Dari Ibu Ernie Barusan Nah Dari Dua Narasumber Ini Bapak Ibu Hebat Yang Sampai Saat Ini Masih Mengikuti Webinar Alhamdulillah Ini Sudah 220 Ya Peserta Pak Ketua Mungkin Bisa Melihat Kita Buka Saja Mungkin Season Tanya Jawab Sekitar Kita Masih Ada Waktu 30 Menit Untuk Tanya Jawab Dan Kepada Bapak Ibu Hebat Yang Masih Mengikuti Dan Memperhatikan Mungkin Ada Yang perlu Disampaikan Yang akan Disampaikan Atau Bertanya Silahkan Disampaikan Nanti Pada Siapa Mungkin Ada Spesifik Disampaikan Ke Pak Beni Atau Ke Ibu Ermi Untuk Itu Mungkin Ini Kita Juga Batasi Saya Batasi Dulu Untuk Session Pertama Mungkin Tiga Orang Lah Tiga Orang Saja Dulu Dan Sistemnya Begini Bapak Yang Tiga Orang Yang Satu Nanti Bertanya Langsung Jawab Saja Dulu Oleh Narasumber Supaya Ada Langsung Kita Dialog Kemudian Nanti Yang Kedua Yang Ketiga Seperti Baik Kita Buka Session Tanya Jawab Ini Bapak Ibu Hebat Silahkan Mungkin Ada Yang Perlu Dipertanyakan Atau Disampaikan Silahkan Siapa Mungkin Yang 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 Pertama Untuk Menyampaikan Pertanyaan Atau Pendapat Bangga Oh Oh Ya Ini Bapak Ibu Yang Saya Hormati Ini Ada Pertanyaan Sebelum Tadi Saya Sampaikan Langsung Secara Visual Secara Apa Namanya Langsung Ada Juga Yang Bertanya Melalui Melalui Set Ini Dari Pak Nova Nasution Ya Barusan Sebentar Pak Nova Nasution Kemudian Pak Siapa Pak Suandi Pak Bandianto Bapak Ibu Yang Hebat Ini Kita Akan Jawab Juru Saja Yang Langsung Bertanya Melalui Chat Ini Pertanyaannya Yang Pertama Dari Pak Nopo Yang Mana Ya Atau Yang Saya Bisa Baca Ini Dari Pak Denny Saja Ya Dari Pak Denny Lumban Yang Bisa Saya Baca Saat Ini Ada Yang Tadi Saya Tangkap Pak Berdator Ya Gimana Gimana Saya Sehingga Dengan berbagai macam kegiatan, ekskul dan sebagainya. Tapi dulu pernah memang ada, mungkin ini beda kasus ya. Dulu pernah ada salah seorang kabin di kami yang mencoba mengadakan penelitian kecil-kecilannya. Mungkin penelitian ringan lah. Kenapa di setiap SMK selalu ada tawuran? Ternyata kesimpulannya sama. Di SMK itu jarang ekskul dan yang paling penting juga berpengaruh adalah SMK itu mereka mempunyai seragam yang semi-semi kemiliteran. Mereka punya baret, kadang-kadang juga ada pangkatnya dan sebagainya. Dan itu membawa rasa percaya diri untuk bisa misalnya gagah-gagahan. Nah itu yang terjadi. Nah sehingga waktu itu kabin kami meminta kepada para kepala sekolah cobalah upayakan katanya supaya seragam itu tidak mirip, tidak terlalu mirip tentara. Kalau bisa jangan juga pakai baret gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka tidak merasa gagah gitu. Sehingga jadilah kemudian tawuran antar SMK. Nah jadi seperti itu Pak. Ya buatlah sibuk aja dengan... Jadi si energinya tersalurkan di ekskul gitu ya. Sehingga ketika pulang ke rumah sudah capek. Susah jadinya nggak untuk kegiatan lain. Baranglah itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Doktor. Mungkin ini juga bisa jadi jawabannya untuk pertanyaan Pak Awan Dio. Yang mempertanyakan bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi fenomena kenakalan remaja atau pelajaran yang sudah keterlaluan sekarang ini. Gitu ya Pak ya? Bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi fenomena kenakalan remaja atau pelajar yang sudah keterlaluan sekarang ini. Nampaknya salah satu ininya sudah bisa terjawab Pak ya. Yaitu dengan memperbanyak atau mengadakan kegiatan-kegiatan ekskul atau mungkin juga yang lainnya nanti ada. Silahkan nanti mungkin bisa ditambahkan. Itu kemudian yang kedua. Ada pertanyaan dari Pak Noval nih. Pertanyaannya adalah sejauh mana pengaruh budaya asing melalui globalisasi mengancam nilai-nilai lokal dan Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan karakter dan apa peran sekolah dalam menjaga kearifan lokal di tengah arus tersebut. Sekali lagi saya bacakan dari Pak Noval nih. Sejauh mana pengaruh budaya asing melalui globalisasi mengancam nilai-nilai lokal dan Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan karakter dan apa peran sekolah dalam menjaga kearifan lokal di tengah arus tersebut. Maka kira-kira siapa yang akan menjawab Pak Dr. Benny atau Ibu Ernie? Boleh lah ya. Tentang budaya asingnya. Apakah itu berpengaruh? Ya cukup berpengaruh juga Pak. Berpengaruh juga ke budaya kita ya. Misalnya budaya K-pop misalnya. Bagaimana budaya Korea itu sangat berpengaruh terutama di kalang remaja itu juga sama kan. Nah dulu pernah misalnya ada pembahasan ketika orang-orang K-pop itu misalnya menampilkan simbol-simbol yang dianggap simbol iluminati misalnya. Nah itu ternyata tanpa diketahui tanpa diketahui artinya itu banyak diikuti oleh siswa kita terutama anak SMP, SMA lah gitu ya. Nah itu juga pengaruhnya buat kita ada. Dulu misalnya ketika tahun 80-an ya. Bagaimana misalnya grup musik itu juga berpengaruh terhadap anak remaja kita. Dulu misalnya pernah ada contoh bagaimana pemain-pemain band itu ketika belum ramai seperti sekarang itu ada anting. Ya dipakai anting ya. Pakai anting lah. Kemudian juga ada rantai yang diikatkan di tempat sabuk. Jadi dompet diikatkan itu. Nah karena itu adalah grup band terkenal. Kalau masalah saya lupa. Apa nyukir untuk blok atau apa itu ya. Itu diturut oleh kita. Padahal konon katanya simbol itu adalah simbol seorang LGBT. Jadi kalau antingnya itu dipakai di kanan misalnya itu adalah LGBT yang berperan sebagai laki-laki. Di kiri adalah yang perempuan. Tapi kita tidak tahu itu artinya. Pokoknya yang penting tokohnya yang dianggap tokoh oleh mereka itu dipakai mereka ikuti-ikutan. Jadi kadang kita mengikuti apa ya kebiasaan-kebiasaan mereka nampak tahu sebabnya. Lebih dulu lagi misalnya ada grup hippies di Amerika dan di Eropa. Grup hippies itu orang-orang kaya yang sudah bosan dengan kekayaannya mereka kemudian menggelandang. Bagaimana merasanya menjadi orang miskin. Menggelandang. Itu kita ikuti. Tapi ternyata kebalik di kita memang orang benar-benar miskin menggelandang menggelandang beneran gitu ya. Jadi itu yang menjadi apakah berpengaruh berpengaruh ke kita ya. Nah sekarang bagaimana dengan budaya lokal kita. apakah juga akan terkis. Bergantung. Bergantung dari kemampuan personel itu atau individu itu untuk menyaringnya. Bisa nggak menyaringnya kalau itu salah? Gitu ya. Dan kemampuan menyaring juga dari stakeholder. Misalnya apakah dari pemangku kepentingan apakah itu misalnya pejabat negara atau mungkin juga oleh guru-gurunya yang mengajar itu harus tahu gitu ya. Guru-gurunya harus tahu. Artinya guru juga harus update ya. Sekarang ini apa kira-kira yang berpengaruh kepada siswa. Nah itu. Supaya apa? Supaya kalau ada nilai-nilai yang memang menyimpang itu bisa kita segera tangani. Kalau di Eropa itu dulu misalnya lagu ya. Ada sebuah lagu yang menyerukan untuk memakai drag minum-minuman keras dan itu berpengaruh gitu ya. Nah itu. Karena itu jadi panutan gitu ya. Nah itu. Jadi kita juga sama tergantung dari apakah kita punya kemampuan untuk menyaringnya atau tidak. Kalau tidak kalau tidak mampu tanyakan kepada yang mampu boleh enggak kita apa namanya meniru orang-orang semacam itu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa budaya lokal bisa terkikis memang ya. Lalu dimana peran sekolah? Nah justru tadi peran sekolah itu kita mencoba untuk meluruskan budaya-budaya asing yang kira-kira mengikis budaya bangsa atau budaya lokal. Nah disinilah peran sekolah penting. Peran orang tua juga penting. Nah kalau misalnya karena orang tua itu kan seorang merdasar pertama buat anak-anak kita ya. Nah kalau misalnya mereka tidak bisa ya susah. Saya masih ingat dulu waktu masih jaman SMA ya. Pak SMP saya lupa. Ada ada teman saya yang ya biasa suka minum pil yang seperti itulah. Jadi karena orang tuanya tidak tahu terang-terangan dia bawa pil itu depan orang tuanya. Ketika tanya orang tuanya ini apa? Biasa, cina, ma, ima, obat, liar. Ya karena tidak tahu ya dianggap biasa ya akhirnya dia terang-terangan. Gitu ya. Nah itu. Kenapa? Karena ketidaktahuan dari orang tua itu. Jadi kita harus hati-hati dengan hal-hal yang baru misalnya kalau itu memang sangat membahayakan kita baik kesehatan maupun budaya ya kita upayakan untuk kita redam. Barangkali itu Bu Ernie barangkali mau menambahkan silahkan. Ya terima kasih Pak Doktor Beni. Bu Ernie mungkin mau menambahkan? Bu Ernie? Oke. Kita lanjut saja ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Denny Lumban ini katanya dari Tapanuli Utara Sumatera Utara ini ya pertanyaannya apakah sah-sah saja menyelipkan cerita karakter saat pembelajaran meskipun tidak berhubungan dengan materi yang diajarkan saat itu. Nah ini bagaimana Pak Doktor atau Pak Doktor? Itu sangat-sangat sah. Sangat sah. Yang penting kan begini materi materi itu kan kita yang kita yang ngatur ya sama dengan hajat digedekan gede digedekan gede dikecil-kecil gitu ya sama. Materi juga kalau kita panjangin bisa kita perpenek bisa dengan cara singkat. Nah oleh karena itu kalau misalnya itu memang bisa dipersingkat selipkan nah itu cerita-cerita ini jadi masalah. Dan bisa-bisa berhubungan bisa tidak. Kalau misalnya berhubungan katakanlah misalnya matematik atau apa fisika misalnya. Kalau memang ingin berhubungan ceritakanlah tentang tokoh-tokoh fisika. Bagaimana misalnya tokoh-tokoh fisika itu atau ya tokoh-tokoh fisika itu misalnya mereka berjuang untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Bagaimana nilai juang mereka misalnya. Bagaimana punya jiwa yang luar biasa. Itu bisa diceritakan. Dan itu misalnya bisa menambah wawasan siswa juga. Saya masih ingat dulu misalnya ketika ada seorang guru nanya sekarang pelajaran apa? Kimia karbon pak. Kata kita kimia karbon. Oh yang luar biasanya sebelum dia menerangkan masuk ke materi diceritakan kenapa itu timbul kimia karbon. Apa itu kimia karbon? Siapa tokoh-tokoh kenemunya? Dia ceritakan tokohnya. Dan itu pelajaran yang sangat menarik pak. Sangat menarik. Jadi istilahnya apa? Kita mengenal lebih jauh lebih mendalam lagi tentang mata pelajaran itu. Jadi tidak semata-mata materi itu tokoh nggak. Bahkan di saya guru ada papatah asari namanya kadang-kadang dua jam itu misalnya dua jam itu karena matematik dua jam waktu dua jam itu penuh untuk minggu ini dia tidak mengajar. Dia tidak mengajar tidak mengajar mapalnya mata pelajarnya. Dia hanya menceritakan tentang kisah-kisah semuanya. secara psikologis itu diceritakan bagaimana dan itu sangat luar biasa. Dan yang hebatnya lagi adalah justru yang yang berbekas di kita bukan matematiknya justru kisah-kisah itunya. Nah itu yang luar biasa gitu. Kadang seperti itu. Coba tanya anak. Kalau nggak percaya bapak ibu coba tanya ke anak. Ketika anak sudah keluar coba apa yang kamu ingat dengan saya dengan mata mapel saya. Pasti yang tidak yang diingat itu bukan mapelnya. Tapi kata-kata ibu yang ada di dalam benak mereka. Nah itu seperti itu. Jadi silakan bapak ibu nggak masalah. Tahu katanya perbahasa begini. Ketika bapak ibu masuk kelas dan menutup pintu gurulah jadi penguasa. Walaupun itu memang dianggapnya memang negatif gitu ya. Tapi artinya apa? Artinya bapak ibu boleh gunakan waktu itu semaksimal mungkin atur juga sebisa mungkin bagaimana caranya mapel itu tersampaikan dan juga karakter juga bisa ditenangkan. Jadi kalau perlu misalnya itu tadi dua jam penuh asal bapak ibu nggak bisa ngatur waktunya udah pakai aja khusus untuk itu. Untuk menenamkan nilai karakter. Bahkan kalau mau misalnya bapak ibu boleh menyuruh siswa. Bisa. Saling berbagi. Silahkan anak-anak baca salah satu tokoh yang kamu kagumi. Minggu depan kita coba cerita. Mungkin ada beberapa tokoh yang diceritakan apa yang kamu dapat dari itu. Nilai apa yang kamu dapatkan dari tokoh itu. Bagus itu. Jadi anak itu satu mereka jadi timbul literasinya. Mereka juga kemudian punya kemampuan menangkap nilai-nilai yang muncul di dalam materi itu. Dan itu mereka punya nilai keyakinan yang bisa ditanamkan di dalam diri mereka sendiri secara sendiri. Secara mandiri. Tidak olah kadang-kadang siswa itu misalnya lebih mendalam ketika dia mengalami sendiri ketimbang diguri oleh yang lain. Nah itu yang bagus. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Silahkan tidak jadi masalah. Laksanakan saja itu. Gitu Pak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan Bu Ernie? Dari Bu Ernie ada tambahan? Terima kasih Pak Deni atas pertanyaannya. Dan kali ini Bapak dan Ibu guru yang ada di sini barangkali sedikit agak tidak sadar ya. Atau memang belum ada yang sebagian yang belum tahu bahwa di kurikulum Merdeka itu ada program literasi yang di dalamnya itu kalau di kurikulum sebelumnya kita mengenal gerakan literasi sekolah. Nah di kurikulum Merdeka ini namanya sastra masuk kurikulum. Nah di awal bahwa sastra masuk kurikulum itu teknisnya seluruh guru yang mengajar jadi tidak hanya guru bahasa Indonesia tidak hanya guru bahasa Inggris jadi seluruh guru yang mengajar itu diwajibkan untuk memberikan sastra kepada siswa-siswi gitu ya. Kalau di gerakan literasi sekolah barangkali Bapak dan Ibu masih ingat dengan gerakan 15 menit membaca 10 menit membaca gitu ya di setiap sekolah. Nah di kurikulum Merdeka sebetulnya ada pada cuma datangnya itu pada saat belakangan pada bulan Mei kemarin gitu ya. Jadi di situ itu ada sastra masuk kurikulum dimana seluruh guru itu diwajibkan untuk memberikan cerita sastra. Diharapkan nah ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Denny apakah boleh menyelipkan cerita karakter justru di kurikulum Merdeka itu diharapkan seluruh guru itu dapat memberikan sastra kepada siswa-siswinya supaya itu tadi adanya motivasi melebutkan hati lebih peka terhadap lingkungan dengan sastra itu tadinya tapi ternyata ketika baru diluncurkan ke lapangan baru dua minggu itu ternyata banyak kontroversi karena ternyata ketika banyak yang menalahah buku yang dijadikan pedoman atau yang dijadikan apa ya buku yang direkomendasikan ternyata ada beberapa buku yang lolosensor yang ternyata tidak layak konsumsi dan ketika dilihat tim penyusunnya itu ternyata ada dari guru ada dari sastrawan ada editor ada lah pokoknya orang-orang hebat itu bahkan penanggung jawabannya sendiri mohon maaf Bapak Menteri gitu ya jadi ini apanya yang salah gitu ya ketika diluncurkan program yang bagus tapi ketika buku yang direkomendasikan kalau sudah salah sebanyak 177 buku itu ada beberapa beberapa buku yang lolosensor yang dirasa tidak layak konsumsi bahkan menggambarkan hal-hal yang tidak layak konsumsi sama sekali sehingga muncul reaksi dari banyak pihak dan masyarakat dan akhirnya disarikan balik dan sampai sekarang masih dimatangkan dan belum ada lagi selanjutannya tapi sebetulnya mengarahnya ke situ yang Pak Denny tanyakan gitu apakah serita karakter boleh boleh banget karena memang tujuannya memang seperti itu ya kata Pak Dr. Benny tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa sangat boleh dan itu juga yang diwajibkan oleh pemerintah itu sebetulnya ke situ ke arah situ hanya saja ketika proyeknya tidak atau kurang pada tempatnya jadi kisruh sebetulnya sangat bagus untuk penanaman karakter untuk mendekatkan juga atau lebih mendalami kepada matahari juga seperti itu terima kasih baik terima kasih Bernie atas tambahannya Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati nampaknya sebetulnya banyak pertanyaannya yang tercatat tapi ini saya barusan lihat ada dua Bapak guru yang mau bertanya langsung ini saya dahulukan dulu ya yang mau bertanya Bapak Ibu mohon izin yang tercatat kita simpan dulu catatannya kita bisa mungkin satu atau ini bisa diterjawab baik untuk ini Pak Adnur Pak Adnur Suraji mau bertanya dari SMK Negeri 1 Sangau silahkan Pak baik terima kasih Pak atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat malam mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu izin off video terkait dengan apa sinyal di tempat kami di perbatasan Kalimantan Barat Baik terima kasih Pak Agus atas waktunya mohon izin bertanya ke Bu Ernie dulu ya Ibu Ernie pemateri kedua tadi ya Pak Agus ya iya iya bu Ernie izin bertanya terkait dengan penerapan karakter building melalui kartu kuning di SMKN 1 cianjur cianjur ya Bu ya jadi luar biasa saya Pak seperti terbuka lebar mata saya bahwa ternyata bisa penerapan karakter building melalui bukti fisik seperti itu dan insya Allah akan kami ATM Ibu izin ATM nanti Ibu Ernie pertanyaan saya Ibu izin bertanya terkait dengan yang memberi penilaian tadi Tadi kan Ibu katakan seluruh GTK di sekolah betul yang ingin saya tanyakan mohon maaf di beberapa sekolah terutama di sekolah 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 kamilah masih ada beberapa guru yang itu karakternya mungkin sangat tidak diharapkan terkait dengan disiplin dan lain sebagainya nah pada saat guru tersebut memberi penilaian kepada siswa apakah itu tidak ber dampak negatif kepada siswa tersebut itu Bu ya kemudian yang kedua Bu pertanyaannya mohon maaf ini yang kedua adalah apabila hasil akhir dari kartu kuning tadi menyatakan bahwa karakter anak itu adalah sangat baik katakan seperti itu apakah ini pada saat mereka nanti magang atau PKL itu berbanding lurus Bu karena bisa saja pada saat mereka ingin menghasilkan sangat baik di kartu kuningnya itu mereka melakukannya adalah tidak tidak pure tidak alami karena karena memang mereka mengejar nilai nah nanti pada saat magang 6 bulan di kurikul merdeka untuk SMK apakah sudah ada hasilnya yang menyatakan itu adalah berbanding lurus bahwa sangat baik di kartu kuning itu sama hasilnya pada saat mereka melakukan magang selama 6 bulan menghasilkan kategori baik juga demikian Ibu Ernie terima kasih atas jawabannya terima kasih Pak Agus atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 mengalang langsung saja Bu Ernie dijawab terima kasih Pak Edward atas pertanyaannya ini Pak Edward itu selalu itu Pak Adnur ya Pak Adnur 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 Suraji yang barusan bertanya Pak Adnur ya Pak Adnur Sutarji 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 terima kasih Bapak atas responnya yang luar biasa entah kebetulan entah apanya memang kalau sepengetahuan saya guru-guru yang ada di RSM Kanegeri 1 Cianjur itu soleh-soleh gimana nyapanya jadi kalaupun misalnya ada guru yang misalnya emang tadi kan yang saya paparkan tadi ada kendalanya ya dari SDM salah satunya seperti itu ada sih beberapa cuman guru yang yang kurang tertarik atau karena ada hal sesuatu itu tidak pernah melakukan penilaian Bapak berarti jadi yang melakukan penilaian itu yang pada saat itu anak itu melakukan prestasi bisa saja si guru tersebut kurang begitu interes untuk menilai seperti itu Bapak atau kurang begitu interes untuk apa ya untuk memberikan apresiasi dari kartu kuning karena kurang interes tersebut gitu jadi tapi sampai sejauh ini diusaha negeri tidak ada hal yang berarti seperti itu Pak barangkali karena sosialisasinya juga tersampaikan dengan baik gitu tapi memang tidak guru-guru menilai Pak jadi yang kebetulan melihat saja terus tidak dibuat-buat gitu misalnya di kejauhan saya melihat siswa membuang sampah yang lainnya asik misalnya bermain basket nah saya bisa menghampiri jadi bisa saja guru yang lainnya tidak tidak menilai gitu tapi saya yang melihat merasakan bahwa anak tersebut berbuat hal yang bagus itu jadikan prestasi seperti itu dan menurut saya itu tergantung gurunya juga sih Pak kadang ada siswa yang berprestasi tapi tidak diberikan poin oleh gurunya seperti itu jadi tadi juga sudah saya katakan bahwa tidak semuanya guru memberikan penilaian tapi beberapa guru yang memberikan penilaian dapat merinci lebih detail apabila misalnya dirasa hal tersebut dijadikan sebuah prestasi gitu secara secara apa ya secara idealnya memang seluruh guru tapi ya pada akhirnya guru-guru yang interes saja seperti itu gitu terus untuk pertanyaan yang kedua yang saya rasa karena yang 6 bulan ini baru sekarang ya Pak yang PKN 6 bulan jadi belum terasa tapi yang sebelum-sebelumnya sangat terasa sekali Pak masih bertahan tidak ada tidak pernah ada siswa yang apa ya yang di luar kendali selalu selalu ada dalam on track selalu terpantau walaupun itu tidak kartu kuning itu tidak dilaksanakan di intansi karena kan sudah kalau melakukan PKL itu sudah mengikuti peraturan yang intansinya tidak terkita lagi kecuali sedang di sekolah seperti itu Pak baik Ibu sudah itu mungkin Pak Adun ya mudah-mudahan dapat dipahami mungkin dari Pak Beni ada ini ya masukan ya sedikit mungkin ini Pak kalau bisa memang guru-guru yang dianggap bermasalah secara moralitas gitu ya dalam tanda kutip itu mungkin ya jangan dikasih otoritas untuk penilaian kalau memang itu penilainya muncul nama gitu kecuali tidak muncul nama ya mungkin boleh-boleh saja karena kalau misalnya dia sudah belum kalau guru itu memang tadi misalnya dekatkan oleh Bapak dia bermasalah dalam perilaku tiba-tiba dia juga menilai perilaku siswa yang salah ya memang jadi bermasalah nantinya loh Bapak sendiri kok begitu gimana kan kacau jadinya jadi kalaupun mau dilebatkan ya barangkali mungkin perlu disembunyikan nama guru tersebut jadi penilaiannya secara tersembunyi tidak perlu munculkan tapi itu muncul jadi kan boleh saja kan bisa begini ada guru yang bermasalah secara perilaku secara moral tapi sebetulnya dia tahu itu perilaku salah gitu ya salah dan ketika siswa itu salah dalam satu sisi dia bisa objektif itu salah gitu ya tapi walaupun dia mungkin juga tidak nah jadi itu bisa seperti itu jadi usahakan biasanya mungkin yang paling sering yang paling ini mungkin kalau di SMA itu ursus biasanya ursus dengan kesiswaan ya yang paling banyak ursus dengan siswa mungkin mereka lebih tahu gitu ya jadi jangan dilibatkan daripada nanti bermasalah berangkali itu aja terima kasih terima kasih Pak Dokter jadi begitu Pak dari ini solusi ya solusinya seperti itu yang disampaikan Pak Dokter Benny dan Bapak Ibu hebat yang saya hormati sekali lagi memang pertemuan kita kali ini dibatasi juga oleh waktu ya tapi mungkin selain kali juga kita ketemu lagi saya kira saya lihat baik yang langsung ataupun yang melalui barusan chat yang melalui tulisan banyak nih pertanyaan yang memang harus dijawab nampaknya kalau memang ini dilanjutkan Bu jika ini satu hari ya Bapak Ibu hebat yang saya hormati karena nampaknya waktu juga yang memisahkan kita karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 27 hampir 30 menit ya kalaupun ada satu pertanyaan ini gak bisa dijawab dengan sedikit nampaknya saya kira mohon maaf sebesar-besarnya mudah-mudahan besok kita juga bisa bertemu lagi dan bisa berwebinar lagi seperti ini mungkin juga nanti baik dari kabupaten lain dari Cianjir dan sebagainya karena yang hadir ternyata Bapak Ibu cukup lumayan ya tidak hanya dari Cianjir saja dari luar Cianjir bahkan dari luar Pulau Jawa ya barusan jadi mohon maaf pertanyaannya tidak dibahas semua karena memang banyak dan tadi saya sampaikan waktu juga yang membatasi kita barusan Pak Edward juga nampaknya ingin bertanya Ibu Susi dan banyak lagi lah Insya Allah lain kali lain waktu kita bisa bertemu lagi kita juga senang bahwa kita bisa bersilaturahmi melalui media seperti ini dan Insya Allah tidak akan apa namanya hanya satu kali dua kali saja semakin kita sering semakin kita berdialog mungkin banyak ilmu banyak pengalaman yang bisa kita gali jadi saya sampaikan mohon maaf pada Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan ini yang ternyata jumlahnya 200 lebih Masya Allah ini suatu apa namanya prestasi yang besar dan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu tentu banyak juga sekali lagi saya mau maaf pada yang bertanya tidak terjawab tapi Insya Allah ini jadi catatan-catatan kita belum foto bersama ya belum bisa dibahas foto bersama dulu katanya Pak oh iya kita belum ditutup atau kita tutup dulu ya nanti mah waktunya kayaknya kurang panjang tuh ya Insya Allah sampai besok-besok mungkin bisa 3-4 jam saya kira kita tutup dulu sebelum foto bersama diatur nanti ya Bu Ernie bagaimana foto bersamanya kita tutup dulu acara ini mudah-mudahan Insya Allah bermanfaat bagi semuanya dan kita sebagai pendidik tentunya akan merasa lebih juga menambah ilmu dari berbagai kalangan juga kita bisa sharing lanjutan nanti di lain waktu Alhamdulillah pertemuan kita kali ini malam ini sudah kita laksanakan mudah-mudahan semuanya ada dalam bimbangan dan pertolongan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasisah dan semuanya dapat beruntung insya Allah kita tutup saja dengan membacakan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bagaimana fotonya gak jadi tutup 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 ada di fotohan oh ya ya mana-mana Werni motonya mohon iya sim atur mohon Bapak Ibu ya yang lain pun boleh lah memotong gak apa-apa ayo Bapak Ibu foto senyum senyum simetris simetris aku lima senti kiri lima senti kanan oh gitu ya atur mohon Bapak Ibu maka ya salep bapak ketua wilayah atur mohon paranta sumbi sama-sama makasih Pak Beni sama-sama Pak mudah-mudahan sehat semua ya ya yang belum linknya mungkin Bu Erni itu ada yang belum link absen yang belum linknya masa dari tadi udah di itu link barusan ada link webinarnya ya Alhamdulillah virus itu tidak masuk karena dari awal saya kunci dulu izin ya saya izin atur mohon Bapak itu perseringan Nukia ayo atur ya siap kan tadi seberapa ketua wilayah terasa minum sekali itu jangan terpaku dengan uang lah sok aja derajalah ya siap Alhamdulillah Bapak Bapak Nusanes 50 70 200 200 luar biasa gak nyangka sampai banyak gitu karena ada triknya padahal Bt-bt waktunya diperpanjang aja gak apa-apa sampai matanya meletet gitu padahal itu Bapak Bilih Bapak Bilih Bapak Bilih Bapak Bilih Bapak Tunggu Bilih Bapak 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 Terima kasih.